Halo Sobat Budaya semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini Pak A akan membahas tentang keris kiai carbuk. Carbuk sendiri adalah merupakan salah satu nama dapur keris berluk tujuh dengan naricikan antara lain kembang kacang, lambe gajah satu, serawean, dan greneng. Biasanya keris carbuk memiliki panjang bilah sedang. Keris berdapur carbuk ini konon merupakan salah satu pusaka ageman Sunan Kalijaga. Tak heran jika keris ini menjadi banyak dimiliki oleh orang-orang yang suka mendalami spiritual. Namun sebelum ke pembahasannya, saya ingin menegaskan bahwa channel ini tidak berjualan keris seperti channel-channel keris yang lain. Dan pembahasan tentang keris dan empu ini akan konsisten kita upload setiap hari Jumat. Jadi stay tune terus di channel Pak A Budaya. Yang belum subscribe tentunya silahkan subscribe dulu, like jika suka, dan bubuhkan komentar kalian sebagai bukti kehadiran bahwa kalian telah menonton video dari Pak A Budaya. Oke, akan kita bahas mulai dari sejarah sampai detil dari keris kiai carbuk ini. Menurut sejarahnya, keris kiai carbuk merupakan mahakarya ketiga dari Empu Supo Mandragi. Selain keris kiai sengkelat dan keris kiai noko sosro, keris carbuk juga merupakan salah satu keris pusaka peninggalan kerajaan Majapahit. Konon, kisahnya dulu Sunan Kalijogo pernah memesan sebuah keris kepada Empu Supo Madragi. Sunan Kalijogo memberikan besi sebesar biji kemiri kepada Empu Supo, ada juga yang mengatakan sebesar biji asam atau klungsu ya, kalau dalam bahasa Jawa, dan meminta Empu Supo untuk membuatnya menjadi sebilah keris. Setelah dikerjakannya, jadilah sebilah keris yang bentuknya menyerupai pedang sudut. Begitu keris itu jadi, diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Begitu senang hati kancing Sunan Kalijogo memandangi, dan akhirnya dinamai keris tersebut dengan nama kiai carbuk. Ya, banyak versi tentang kisah keris kiai carbuk ini. Tentunya akan ada banyak perdebatan tentang hal ini. Namun, disini Pak A hanya mencuplik secara garis bisarnya saja. Kemudian, kisah Sunan Kalijogo dan keris kiai carbuk dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Islam dalam catatan sejarah masuk ke Tanah Jawa sekitar abad ke-7 Masehi. Penyebarannya melalui para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Dalam berbagai buku sejarah tersebut, saat itu bukanlah hal yang gampang untuk mengajak masyarakat Jawa untuk masuk Islam. Lantaran, mereka sudah menganut agama Hindu sejak lama. Ya, kira-kira sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Namun, di Tanah Jawa, ada tokoh-tokoh yang aktif menyebarkan agama Islam. Tokoh-tokoh tersebut dikenal dengan Wali Songo. Mereka memiliki cara sendiri untuk mengajak masyarakat Jawa masuk Islam. Ada satu Wali Songo yang memiliki cara unik untuk mengajak masyarakat Jawa supaya masuk Islam. Wali tersebut namanya adalah Sunan Kalijogo. Dia memilih cara akulturasi budaya dan agama. Dengan cara akulturasi budaya dan agama ini, masyarakat Jawa yang sudah ratusan tahun memeluk agama Hindu dan kepercayaan roh leluhur, bisa perlahan-lahan dan dengan mudah diajak masuk Islam. Kemampuan Sunan Kalijogo memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa ini terbukti cukup ampuh. Banyak masyarakat Jawa yang dulunya bukan Islam dan akhirnya manut pada Sunan Kalijogo. Seperti yang pernah diulas oleh beberapa sejarawan, konon Sunan Kalijogo memang melakukan pendekatan budaya yang sangat mendalam. Demi menyebarkan Islam. Termasuk juga terkait dengan benda-benda pusaka dan konon, sangat dipercaya masyarakat saat itu. Berdasarkan beberapa prasasti atau bukti sumber tertulis, pada masa lalu peninggalan kerajaan Majabahit, pada saat itu masyarakat Jawa sangat percaya dengan benda pusaka, misalnya semacam keris. Sunan Kalijogo sendiri disebut-sebut memiliki lima pusaka. Salah satunya adalah keris kiai carubuk. Keris tersebut merupakan senjata Sunan Kalijaga. Hingga sekarang keris tersebut dipercaya masih ada. Konon keris ini mempunyai kesaktian tidak sembarangan. Keris harus mempunyai kecocokan dan berjodoh dengan yang memegangnya. Dalam sebuah legenda dikisahkan, Konon katanya Sunan Kalijogo, minta tolong kepada ampu supomadrangi untuk dibuatkan sebuah keris untuk menyembelih kambing. Sunan Kalijaga memberikan besi berukuran biji asam Jawa, atau istilahnya itu klungsu ya, sebagai bahan untuk membuat keris kepada seorang empu. Ini adiknya sendiri, adik ipar. Namanya adalah Empu Supomadrangi. Empu Supo sedikit terkejut karena besi untuk membuat keris tersebut sangat berat, padahal bentuknya sangat kecil. Konon ceritanya, pada mula Empu Supo tidak percaya besi tersebut bisa dijadikan keris. Tetapi Sunan Kalijogo meyakinkan bahwa besi untuk membuat keris tersebut hanya bentuknya saja yang kecil, tapi sebenarnya besar seperti gunung. Ternyata perkataan Sunan Kalijogo sangat ampuh. Diceritakan dalam legenda tersebut, pada waktu itu, besi yang sebesar biji asam Jawa tersebut menjilma menjadi sebesar gunung. Hati Empu Supo menjadi gugup, lantaran mengetahui bahwa Sunan Kalijogo memang benar-benar wali yang dikasihi oleh sang pencipta kehidupan. Saat itu pula Empu Supo berlutut dan takut. Kemudian besi itu dibuat jadi sebelah keris oleh Empu Supo. Begitu melihat bentuk kerisnya, Sunan Kalijogo menjadi kaget lantaran hasil keris itu berbeda jauh sekali dengan yang dimaksudkan. Awalnya Sunan Kalijogo bermaksud meminta dibuatkan keris untuk menyebelih kambing. Ternyata yang dihasilkan yaitu keris jawa. Bentuknya sangat indah. Begitu mengetahui keindahan keris tersebut, perasaan kanjeng Sunan Kalijogo tersentuh. Kemudian keris tersebut dinamai keris Kiai Carbuk. Keris Kiai Carbuk ini lalu menjadi senjata pusaka Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Sultan Hadiwijaya ini lebih terkenal dengan sebutan Joko Tinggir. Nah, keris Kiai Carbuk ini pernah mengalahkan keris setan koper milik Arya Penangsang yang terkenal pada zaman itu. Itu tadi sepintas tentang keris Kiai Carbuk dan sejarahnya. Jadi, teman-teman, terima kasih telah menonton video dari Pak Abudaya. Sumber video ini berasal dari... Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.